Aduh, gimana ini? Apa sih? Iya Tuh, Kak tau kan gak pernah kerja Eh, Ragnarawan, Kak Darye Assalamualaikum, saya Alesti Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru, Alesti dan Bilar di hari ini Yang mana kita tahu bahwa hari ini masih dalam momen rangka rayakan Ulta Benny Mulyana, Kakak Alesti Setelah beberapa waktu lalu Bapak mau sentangan gitu dong Iya, rupanya beberapa waktu lalu sehabis rayakan dan berikan selamat di rumahnya Alesti dan keluarga kecilnya merayakan kembali Ulta tersebut Di suatu tempat yang spesial untuk Benny Mulyana Dan nyatanya di hari ini dengan mengundang separa teman-teman sahabat-sahabatnya Lesti dan keluarga juga akhirnya merayakan ulang tahun Benny Mulyana tersebut Ya, semua pada menunggu hal itu Dan yang paling membuat kita semua penasaran adalah Kehadiran couple cute-nya yang kini sudah syuting JBB Rizky Wilar yang akan memberikan hadiah spesial untuk kakak Alesti Ya, kakak kesayangan Alesti yang kasih sayangnya membuat dia haru dan menangis Karena saking sayangnya kakak Benny Mulyana pada si Doi Lalu bagaimanakah dengan Rizky Wilar di hari ini Apakah dia akan muncul seperti beberapa waktu lalu? Ya, beberapa waktu lalu dia akhirnya muncul di story di live Dede Alesti dengan Derry yang juga menenangkan calon istrinya itu Yang menangis karena haru dari untayan kata sang kakaknya Yakni Benny Mulyana Kita berharap di hari ini Walaupun tak terekspos oleh kamera Rizky Wilar menemani Doi-nya Untuk ya, merayakan ulang tahun kakaknya Benny Mulyana Ya, itulah harapan kita sekalian yang udah memang pada gak sabar Ingin menyaksikan dan melihat kebersamaan mereka berdua Tentu juga hal ini menjadikan kita semakin bahagia Dengan harapan-harapan dan kebersamaan Lesti ditemani Bilar Tentu walau tak selalu terekspos oleh kamera Sebagaimana disampaikan oleh Rizky Wilar dan si Dede Lesti Bahwa intensitas ketemuan mereka memang hampir setiap hari Nah, setiap hari lah guys Cuma mereka kan tidak mau Segala sesuatunya yang berkaitan dengan kualiti mereka pacaran Mereka ketemuan harus diekspos semua Jadi ada hal-hal yang bersifat privasi Dan ada hal-hal yang tentunya juga bersifat umum bagi kalian semua Namun hal ini tentu juga tak luput dari perhatian kita yang selalu berusaha menjadi paparasi dari Jalannya dan kisah cinta Lesti dan Bilar ini Yang memang sutradaranya Sutradaranya adalah yang maha kuasa Tentu karena sutradara dari pertemuan mereka dan akhirnya mereka jatuh cinta Dari dasar background yang berbeda itu adalah merupakan sesuatu yang so sweet banget Dan juga perjuangan mereka berdua tidak semudah artis-artis lainnya Hal itulah yang menjadikan kisah cinta mereka begitu mengharu buru Makanya agar kalian tak tinggal informasi dan kabar terbaru mereka berdua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye-bye